Salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk perbanyakan benih tanaman hutan sehingga tersedia bibit unggul adalah melalui pemulihaan. Pemulihaan tanaman hutan adalah penerapan prinsip-prinsip genetika hutan dan silvikultur untuk menghasilkan tanaman hutan dengan produktivitas yang tinggi, berdaya saing, sehat dan dapat dipanen secara lestari atau berkelanjutan. Dalam strategi pemulihaan, biasa dilakukan uji introduksi dan uji keturunan. Yang pertama kita bahas mengenai uji introduksi atau uji spesies dan uji provenan. Uji spesies dan uji provenan merupakan salah satu tindakan awal dalam program pemulihaan, di mana dalam kegiatan ini akan diseleksi jenis-jenis atau provenan dari suatu jenis yang memiliki potensi yang tinggi. Provenans artinya tempat asal benih atau sumber benih alami. Yang kedua adalah uji keturunan atau progenites. Uji keturunan merupakan suatu cara untuk menilai individu melalui perbandingan keturunan dalam suatu percobaan. Hasil dari uji keturunan tersebut akan digunakan sebagai bahan dasar pembangunan kebun benih yang tersusun dari individu-individu terseleksi untuk menghasilkan benih unggul. Strategi pemulihaan yang efektif akan melibatkan adanya empat populasi untuk budidaya jenis tanaman hutan, yaitu populasi dasar, populasi pemulihaan, populasi perbanyakan, dan populasi produksi. Kita bahas satu persatu yang pertama adalah populasi dasar atau base population. Populasi dasar adalah populasi pepohonan dari sumber asal benih yang akan digunakan sebagai materi seleksi. Populasi ini dapat berupa hutan alam atau hutan tanaman di mana seleksi dapat dilakukan. Yang kedua adalah populasi pemulihaan atau breeding population. Populasi pemulihaan adalah kumpulan individu dari populasi dasar yang diseleksi berdasarkan kualitas yang diinginkan untuk dijadikan tetua bagi seleksi berikutnya. Populasi ini merupakan seri uji keturunan atau uji klon yang tersusun dari individu-individu terpilih dari setiap jenis yang dikembangkan. Yang ketiga adalah populasi perbanyakan atau propagation population. Populasi perbanyakan adalah populasi yang terdiri dari pohon-pohon terpilih dari individu dan famili terseleksi dari populasi pemulihaan yang ditujukan untuk menghasilkan benih atau bahan vegetatif untuk kegiatan operasional. Bentuk populasi perbanyakan dari hasil informasi pada populasi pemulihaan dapat berupa tegakan benih provenan, kebun benih semai, kebun benih klon dari populasi atau individu-individu terseleksi, atau berupa kebun pangkas dari klon-klon terpilih dengan teknik perbanyakan vegetatif yang sesuai dengan tujuan pengusahaan. Dan yang keempat adalah populasi produksi atau production population. Populasi produksi adalah populasi yang materialnya berasal dari populasi perbanyakan yang digunakan untuk penanaman skala luas untuk tujuan produksi. Dengan kata lain, populasi produksi merupakan hutan tanaman untuk produksi yang berasal dari populasi perbanyakan, baik menggunakan materi biji atau generatif maupun dengan bagian vegetatifnya. Itu dia penjelasan mengenai pemulihaan pohon hutan. Terima kasih. Salam setari. Selamat menikmati.